Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukojo Channel. Kali ini saya mau kasih info tentang situasi kota Yogyakarta di hari ketiga Idul Fitri, 1442. Kita awali info dari Dugu Yogyakarta. Kota Yogyakarta. Nah inilah Dugu Yogyakarta, kota Yogyakarta. Bangunan yang cukup legendaris ini. Bangunan tinggalan lama, bangunan yang cukup legendaris yang ada di kota Yogyakarta. Oh iya, untuk teman-teman yang sudah lama tidak ke Jogja, mungkin kangen dengan Jogja. Mudah-mudahan video saya ini bisa mengobati kangennya teman-teman semua. Itu jalan ke arah sana, ke arah utara itu, yang menuju ke UGM. Itu arah ke utara, ke Monjali atau ke UGM. Nah mobil putih arah dari timur. Mobil putih, abu-abu, hitam. Ini arah dari timur, dari jalan Solo. Nah ini yang belok ke kiri ini, menuju ke jalan Malioboro. Nah ini rumbungan motor yang belok ini, nah itu yang belok motor ke sana itu, menuju ke Malioboro. Dugu Yogyakarta, kota Yogyakarta. Hari Lebaran ketiga, Dulu Fitri, 1442. Tidak terlalu padat, tidak terlalu rame, sedang-sedang saja, normal-normal saja. Ya mudah-mudahan di Jogja, tidak terlalu berumpuk-umpuan, karena sedang situasi pandemi, menjaga diri semua. Jadi, kita prehatin dulu, untuk tidak berame-rame. Di pojok tenggaranya ada bangunan ini, tubuh golong gilik. Golong itu bulat, gilik itu bulat panjang. Itu miniaturnya, dan itu ada miniatur tubuhnya. Golong gilik, nah itu bisa buat selfie-selfie di situ. Nah inilah motor yang berhenti itu arah dari timur, arah dari jalan Solo. Mau mengarah ke barat. Nah dari tubuh ini, kalau ke barat, menuju ke pingit. Pingit kalau ke utara, jalan Magelang. Kalau pingit ke barat terus, sampai ke Kudian. Nanti pingit kalau ke selatan, nanti menuju Cokro Aminoto. AOS Cokro Aminoto. Tuguh Jogja, kota Yogyakarta. Situasinya, lalu lintas normal, di hari ketiga Idul Fitri, 1442 Hijriah. Nah itu mobil abu-abu itu ke utara sana, itu ke arah Monjali. Atau kalau belok kanan menuju ke UGM. Kalau bis ini, belok kiri, yaitu ke arah Pingit. Ke arah jalan Magelang, atau ke arah Kudian. Tuguh Jogja, kota Yogyakarta. Lalu lintas normal, di hari ketiga Idul Fitri, 1442 Hijriah. Nah dari sini nanti, kita akan bergeser ke selatan. Kita akan lihat situasi di ujung utaranya Malioboro, yaitu di jalan Pasar Kembang. Kita bergeser ke selatan. Nah inilah jalan Pasar Kembang. Ini ujung utaranya Malioboro. Ini alah ke barat. Kalau ke barat namanya jalan Pasar Kembang. Jadi ke barat sana itu sebelah kanan pintunya stasiun Tuguh, sebelah kiri banyak hotel. Di pojokan stasiun Tuguh ini yang ada tulisan Yogyakarta, dan ada cafe, namanya Loco Cafe. Ada miniatur keretanya itu. Ini pojokan tenggaranya stasiun Tuguh Jogja. Dan di sini ini adalah ujung utaranya jalan Malioboro. Maka nanti waktu kita sud balik, sebentar kita sud balik, akan kelihatan tulisan jalan Malioboro. Itu mobil yang arah dari utara itu, arah dari Tuguh tadi. Tidak bisa langsung lurus ke selatan ini, sekarang ditutup. Harus mutar ke kiri sana, ke timur, baru putar balik untuk masuk ke Malioboro. Nah, untuk yang arah timur namanya jalan Abu Bakar Ali. Nah, ini mobil-mobil ini datang dari Abu Bakar Ali, dan jalanan pecah dua. Yang mepet kiri belok ke kiri Malioboro, yang lurus ke sini adalah ke jalan Pasar Kembang. Nah, kalau situasi rame di sini itu padat sekali, mungkin bisa 3 kilo atau 5 kilo macetnya. Nah, ini normal sekali. Dan itu, hotel yang tinggi itu adalah Grand Ina Hotel Bintang 5, yang dulunya namanya Hotel Garuda. Cukup bagus sekali hotelnya, karena Hotel Bintang 5. Itu tulisan Malioboro, orang pada selfie, inilah ujung utaranya jalan Malioboro. Karena jalan Malioboro ini membentang dari utara ke selatan nanti sampai di 0 km sana, yang ada gedung agung. Yang di ujung Malioboro. Nah, itu mobil-mobil yang arah dari utara itu. Nah, kalau belok dari utara, kalau belok kanan masuk ke stasiun Tugu. Nah, itu yang pada belok kiri, karena nanti mau ngerol, mutar ke arah jalan Malioboro. Di jalan Abu Bakar Ali, itu ada bangunan warna hijau, itu adalah tempat parkir. Parkir motor atau parkir mobil. Bagi yang ingin jalan-jalan ke Malioboro, mobilnya bisa diparkir di situ atau motornya. Tinggal kita jalan kaki untuk jalan-jalan menikmati situasi yang cukup indah di jalan Malioboro, kota Yogyakarta. Nah, jalan Malioboro di hari ketika Idul Fitri, 1442 bijriah. Tidak terlalu lame, tapi juga tidak terlalu sepi. Nah, inilah, kita shoot lagi jalan Malioboronya. Dan, kalau lagi rame, ini dari sini mobil bergeraknya pelan-pelan sekali, karena terlalu padat untuk masuk ke arah jalan Malioboro. Nanti kita susuri jalan Malioboro dari sini ke selatan sampai 0 km sana. Yang ada monumen juga sebelah kiri. Kota Yogyakarta di hari ketiga Idul Fitri, 1442 bijriah. Kita geser ke selatan, ke daerah Dagen ini. Inilah jalan Malioboro di daerah Dagen. Nah, itu tidak terlalu padat, tidak terlalu sepi. Ini normal, situasi normal. Jadi, di hari ketiga Idul Fitri, 1442 bijriah, jalan Malioboro aman terkendali. Nah, ini supaya menjaga situasi karena sedang pandemi COVID-19. Jadi, ini yang ada pada jalan-jalan, ini hanya orang-orang sekitar kota Yogyakarta. Ada yang dari Batul, ada yang dari Wates. Nah, ini menikmati kota Yogyakarta tidak terlalu banyak. Daerah Dagen, jalan Malioboro. Nah, ini kalau mau beli baju atau pakaian juga ada. Kawasan wisata Dagen, ini adalah sudah terkenal dari zaman dahulu. Kalau Anda nginap di jalan Dagen ini, murah-murah sekali itu. Rumah singgah atau hotel. Dan Anda kalau nginap di sini, tinggal keluar langsung jalan ke Malioboro. Di selatannya ini, kita nanti bergeser di depan malnya Malioboro Mall. Nah, kita lihat ke sana itu. Tidak terlalu padat jalan Malioboro. Kita bergeser nanti ke selatan. Coba kita lihat di depan Malioboro Mall situasinya seperti apa. Oke, kita bergeser ke selatan ke depan Malioboro Mall. Nah, inilah Malioboro Mall. Jalan Malioboro, kota Yogyakarta. Yogyakarta istimewa. Nah, istimewanya apa? Ini dukarnya banyak banget nih depan Malioboro. Jadi, Anda kalau jalan-jalan ke sini, bisa naik Andong atau Dukar ini untuk keliling-keliling jalan-jalan sampai ke Kraton sana. Nah, ini banyak sekali parkir di depan Malioboro Mall. Jadi, kusirnya ini pada pakai seragam itu semua. Model kayak batik-batik gitu. Kusir namanya. Kusir Dukar. Kusir Andong. Sopir Dukar, Sopir Andong namanya Kusir. Nah, itu ada plat mereknya juga. Plat nomernya itu YK0196KTB. Nah, nomernya itu yang keluar itu. Ada merek, ada nomernya juga itu. Dukar-dukar. Yang ada di kota Yogyakarta. Nah, ini orang yang jalan ke sana kemari di pinggiran jalan Malioboro ini juga nggak terlalu banyak. Jadi, normal-normal saja ini yang ada di jalan Malioboro pada saat hari ketiga Idul Fitri 1442 Hijriah. Irang Sekocok Channel melaporkan situasi untuk bisa dilihat oleh kawan-kawan semua. Yang kangen dengan jalan Malioboro, nah inilah dia. Kalau kangen dengan jalan Malioboro, kita berikan gambarannya. Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Yogyakarta istimewa. Kita geser ke selatan ke 0 km. Inilah 0 km-nya Malioboro atau Malioboro paling selatan. Nah, Malioboro paling selatan. Maksud itu di sebelah sana ada monumen serangan umum. Nah, itu ada gambar-gambar patung-patungnya. Inilah 0 km Malioboro paling selatan. Itu bangunan zaman Belanda dulu. Masih ada. Yang jadi dari dulu ada Tantor Pos. Nah, zaman dulu waktu saya kecil di perapatan ini ada lampu merah, hijau, kuning itu digantung di tengah-tengah. Maka sebutannya Setupan Gantung. Nah, Setupan Gantung itu kantor posnya tinggalan zaman Belanda. Itu Gapura itu adalah menuju ke Kraton. Jadi itu arah ke selatan menuju ke Kraton. Jadi kalau Anda mau ke Kraton tinggal dari sini jalan ke selatan terus itu melewati Gapura itu. Itu ujungnya sana sudah alun-alun utara. Gedung BNI ini juga gedung tinggalan zaman Belanda. Bangunannya masih seperti itu. Dan terawat dengan baik. 0 km Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Di hari ketiga Idul Fitri, 1442 Hijriah. Jalanan normal-normal saja dan tidak padat. Inilah Kota Jogja. Jogja istimewa. Dan nanti setelah pandemi, mari kita kunjungi Jogja. Yang kangen Jogja karena situasi masih pandemi. Kita lihat gambar video dari saya ini. Itu yang pun Jorimbun itu, itu adalah gedung Agung. Di dalamnya gedung Agung yang mengarah jalan ke Malioboro. Dan kalau Pak Presiden ke Jogja, nginapnya di sini, di gedung Agung ini. Makanya kalau keluar, langsung keluar dari gedung Agung yang arah sana itu. Ya, arah sana mobil pada datang. Itu sudah keluar ke Jalan Malioboro. Nah, itu mobil hitam itu belok ke timur. Belok ke timur, ke arah soping center. Nah, kalau yang larangan tidak boleh masuk, karena memang Jalan Malioboro arahnya dari utara menuju ke selatan. Nah, itu jalan yang ke timur sana itu. Ya, arah jalan ke timur sana. Inilah 0 kilometernya kota Yogyakarta. Jadi, ukuran berapa kilo ke Jogja, itu 0-nya di sini. Misalnya dari Bantul, 20 kilo. Berarti, 20 kilo dari Bantul tadi sampai 0 kilometer di sini. Misalnya dari Wates, 25 kilometer. Ya, hitungannya 0-nya di sini. Inilah yang disebut 0 kilometernya Yogyakarta. Yaitu di ujung selatanya Jalan Malioboro. Jalan Pangurakan, itu tadi yang saya bilang, yang ada Kapura, menuju ke Kraton. Nah, itu dujung sana itu kelihatan alun-alun utaranya. Itulah info saya. Irang Sukojo Channel yang di melaporkan Kota Yogyakarta di pojokan tadi, Monumen Serangan Umum 1 Maret. Dan tidak lupa, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Salam sehat untuk semuanya. Salam sukses selalu dari saya, Irang Sukojo Channel. Yang kali ini melaporkan situasi dan kondisi di Kota Yogyakarta pada Lebaran ketiga, Idul Fitri 1442 Hijriah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di liputan-liputan berikutnya.